Terima kasih kena menonton channel ini. Sebelum kita teruskan isu-isu yang hangat daripada channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe dan tekan loceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini pada setiap hari. Sila juga untuk meninggalkan komen Anda, setiap daripada komen Anda, amatlah dihargai. Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini. Apa kita tahu mengenai akaun rahsia UMNO dan kenapa ia penting? Dari Malaysia kini, berita sepenuhnya, pihak pendakwa raya dalam saman pelucut hak terhadap UMNO membuat dakwaan mengejutkan pada Rabu lalu bahawa UMNO mempunyai akaun bank rahsia yang tidak diaudit untuk menerima sumbangan politik. Maklumat lanjut dijangka akan didedahkan di mahkamah tetapi buat masa ini, inilah yang kita tahu mengenainya. Bilakah akaun ini dibuka? Menurut The Edge, pendakwa raya memberitahu mahkamah tinggi Kuala Lumpur bahawa akaun tersebut dibuka pada tahun 1988 di Southern Bank, cawangan Wisma Genting, Kuala Lumpur. Southern Bank kemudiannya diambil alih oleh bank CIMB pada tahun 2006. Tahun 1988 adalah tahun yang sama, UMNO dibatalkan pendaftarannya karena mempunyai cawangan yang tidak sah. Dan kemudian didaftarkan semula sebagai UMNO baru. Siapa yang tahu mengenai akaun itu? Pihak pendakwa berkata pemimpin UMNO pada tahun 1988 tahu mengenai akaun itu. Termasuk Presiden UMNO ketika itu, Dr. Mahadir Mohamad, Timbalan Presiden Al-Lairaham Ghafar Baba dan Bendahari UMNO Daim Zainuddin. The Edge melaporkan bahawa Presiden, Timbalan Presiden dan Bendahari berikutnya mungkin tahu mengenai akaun tersebut kerana mereka menguruskannya. Ini menyokong kenyataan Mahadir pada tahun 2015 bahawa semasa menjadi Presiden Parti, sumbangan politik dimasukkan ke dalam akaun yang dikendalikan oleh tiga orang pemegang amanah termasuk dia sendiri. Mahadir berkata ketika melatakkan jawatan sebagai Presiden, dia mengarahkan uang tunai dalam akaun itu diserahkan kepada penggantinya Abdullah Ahmad Badawi. Bagaimanapun, Timbalan Presiden UMNO Mohamad Hassan berkata, dia tidak tahu parti itu mempunyai akaun rahsia. Berapa jumlah dalam akaun tersebut? Dilaporkan akaun itu mempunyai baki RM193 juta pada awal tahun lepas. Bagaimanapun, The Edge memetik siasatan polis menyatakan bahawa jumlah itu telah dikeluarkan pada pertengahan tahun lalu dan dipindahkan ke sebuah NGO dikenali sebagai Kelab Prihatin Graduan. Baki semasa dikatakan lebih RM2700. Nama Kelab ini juga tidak tertera dalam sebarang pencarian umum. Namun, terdapat satu lagi persatuan mempunyai nama yang hampir sama yaitu Kelab Graduan Prihatin. Menurut catatan oleh Kolej Sains dan Teknologi Antarabangsa Melaka minggu lalu, Presiden Kelab Graduan Prihatin adalah Sahrul Azwar Abdul Aziz. Pada dizian lalu, Harian Metro melaporkan bahawa Sahrul Azwar, penerima darjah kebesaran Melaka, disenaraikan sebagai pengarah keuangan UMNO dan akaunan BN. Mengapa ia penting? Menurut pihak pendakwa raya, polis mendapati bahawa akaun UMNO yang disebutkan itu tidak diaudit dan uang tersebut dipercayai tidak pernah dicatat dalam penyata keuangan tahunan UMNO. Sumbangan politik yang tidak diaudit secara tunai juga melanggar Seksyen 14 dalam kurungan 1 kurungan D dan dalam kurungan DB Akta Pertubuhan 1960-86, kata pihak pendakwa raya. Seksyen 14 dalam kurungan 1 kurungan D mensyaratkan bahawa mana-mana pertubuhan yang mendaftar dengan Jabatan Pertubuhan Pendaftaran ROS perlu menyediakan penyata akaun tahun keuangan sebelumnya bersama dengan imbangan duga yang menunjukkan kedudukan keuangan pertubuhan pada akhir tahun keuangan. Penyata itu mesti diserahkan dalam masa 60 hari selepas mesurat agung tahunan diadakan. Seksyen 14 dalam kurungan 1 kurungan DB juga menghendaki bahawa pertubuhan juga perlu mengistiharkan uang yang diterima dari mana-mana orang, organisasi, pihak berkuasa, kerajaan atau agensi dari luar Malaysia. ROS diberi kuasa untuk membatalkan pertubuhan, pendaftaran pertubuhan yang dengan sengaja melanggar sebarang undang-undang di bawah Akta Pertubuhan. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.